Sebentar lagi pasar tablet di Indonesia bakal rame lagi nih. Jadi Xiaomi Indonesia mau bawa tablet terbarunya ke pasar Indonesia. Namanya itu Xiaomi Pad 6S Pro di tanggal 5 Mei nanti ya. Sebelumnya tablet ini udah diperkenalkan di China beberapa waktu lalu. Tablet ini dibekali dengan spesifikasi yang mengesankan nih dan desainnya yang juga elegan. Xiaomi Pad 6S Pro ini siap memenuhi kebutuhan kalian yang pengen perangkat multifungsi dengan performa yang tangguh nih. Yaudah, sekarang kita intip spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Xiaomi Pad 6S Pro ini. Dari desainnya Xiaomi Pad 6S Pro ini menampilkan desain yang memukau nih dengan bezel yang tipis. Menciptakan tampilan yang lebih modern dan stylish. Desain yang ergonomis dan elegan memungkinkan tablet ini nyaman digunakan dalam berbagai situasi nih. Baik itu buat kerja, main game, ataupun buat nonton konten multimedia. Materialnya berkualitas tinggi yang digunakan dalam pembuatan Xiaomi Pad 6S Pro ini menambah kesan premium nih. Menjadikan pilihan yang menarik bagi pengguna yang mengutamakan estetik dan kenyamanan dalam penggunaan tabletnya. Dengan perbaduan desain yang estetis dan fungsional, Xiaomi Pad 6S Pro ini menjadi sebuah perangkat yang gak hanya berguna dalam berbagai kegitan sehari-hari, tapi juga menjadi aksesoris gaya yang memperindah tampilan penggunanya. Xiaomi Pad 6S Pro ini gak hanya menawarkan desain yang menawan nih, tapi juga spesifikasi unggulan yang menjadikan salah satu tablet ini terbaik di pasaran. Jadi tablet ini ditenagai dengan chipset dari Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi Pad 6S Pro ini menjanjikan kinerja yang tangguh dan responsif dalam menjalankan berbagai aplikasi dan game. Tablet ini dipadukan dengan RAM maksimal sampai 16GB dan intramemori maksimal sampai 1TB. Pengguna juga dapat dengan eluasa menyimpan dan mengakses berbagai file, foto, dan juga video tanpa perlu khawatir tentang ketersediaan ruang penyimpanan. Di bagian layarnya, Xiaomi Pad 6S Pro ini punya layar berpanel IPS LCD berukuran 12,4 inch dengan resolusi di 3K, 3048 x 2032 piksel, dan refresh rate-nya udah di 144Hz, memberikan pengalaman visual yang memukau nih, membuat aktivitas menonton dan bermain game menjadi lebih imersif dan mengesankan. Layarnya ini juga udah mendukung brightness maksimal sampai 900 nits, layarnya juga udah dilapisi dengan proteksi, corning Gorilla Glass 5, dan mendukung input stylus. Selain dari jeroannya, kamera utama beresolusi 50MP yang dimiliki oleh Xiaomi Pad 6S Pro menjanjikan hasil foto yang jernih dan detail nih, memungkinkan pengguna untuk mengabadikan momen-momen berharga dengan kualitas yang prima. Dengan spesifikasi yang unggul dan desain yang elegan, Xiaomi Pad 6S Pro menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para pengguna yang menginginkan tablet dengan performa dan estetika yang terbaik. Dengan layar berukuran 12,4 inch, resolusi 3K, dan refresh rate di 144Hz, Xiaomi Pad 6S Pro ini menawarkan pengalaman visual yang mengagumkan bagi pengguna. Performa tinggi dari chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini dipadukan dengan RAM maksimal sampai 16GB, dan internal memory sampai 1TB menjanjikan kinerja yang tangguh untuk berbagai keperluan pengguna. Dan untuk dayanya, tablet ini punya daya baterai di 10.000mAh, dengan pengisian daya cepat sampai 120W. Klaim dari Xiaomi sih, tablet ini bisa terisi penuh dari 0-100%, cuma butuh waktu 35 menit aja. Xiaomi juga menerapkan 2 chip khusus untuk menindungi baterainya, yaitu chip P2 untuk memonitor pengisian cepat, dan ada juga chip G1 untuk mengatur kesehatan baterai. Jadi pastinya selama pengisian daya dan pemakaian baterainya itu udah aman. Xiaomi Pad 6S Pro ini dijual dalam beberapa opsi warna, yaitu ada warna hitam, hijau, dan juga biru. Dan buat harga dari Xiaomi Pad 6S Pro, varian RAM 8GB internal memory 256GB itu dibantrol di angka sekitar 7,1 juta rupiah. Terus buat varian RAM 12GB internal memory 256GB itu dibantrol di angka 7,7 juta rupiah. Lanjut varian RAM 12GB internal memory 512GB itu dibantrol di angka 8,6 juta. Dan varian yang paling tinggi, RAM 16GB internal memory 1TB itu dibantrol di angka 9,7 juta rupiah. Perlu diingat ya, ini masih harga untuk pasar di China sana ya. Kemungkinan nanti kalau masuk pasar Indonesia, ya harusnya bakal beda sih. Dan ada lagi nih aksesoris untuk penunjang Xiaomi Pad 6S Pro ini, yaitu keyboard yang dijual di angka 1,4 juta rupiah, dan juga pensil stylusnya dijual di angka 1 juta rupiah. Kalau dilihat dari harganya sih, ini lumayan menarik ya. Apalagi ekosistem Xiaomi buat pasar Indonesia itu udah rame. Yaudah, tinggal kita tunggu aja tanggal 5 Mei nanti buat perilisan resmi di pasar Indonesia. Semoga aja Xiaomi bisa kasih kita harga yang masuk akal ya. Syukur-syukur bisa sama harganya kayak perilisan di China. Tapi kayaknya enggak sih. Ya, Xiaomi is Xiaomi lah. Paham kan?